Salah seolah keluarga ABK KRI Nanggala 402, Yayak Dwi Ernawati, warga Banyuwangi, Jawa Timur, masih meyakini menantunya serga EB Pandu Yuda Kusuma, yang juga ikut di dalam kapal selam tersebut, akan kembali dan pulang dengan selamat. Yayak mendapatkan informasi mengenai hilang kontak kapal selam KRI Nanggala 402 yang ditumpangi serga Pandu setelah buka puasa pada Rabu 21 April kemarin. Serga Pandu belum genap dua bulan menikahi putri dari Yayak, yakni Megadian Pratiwi. Tiga hari usai menikah, Serga Pandu langsung berangkat ke Surabaya, dan pada hari Senin 18 April menghubungi keluarganya dan mengaku akan mengikuti latihan milikar. Sehingga saat ini upaya apa mungkin mendapatkan informasi itu dari pihak kuatnya seperti apa? Kita tetap menghubungi biaya-biaya terkait kerja pandu ini. Harapannya? Harapannya anak saya pulang dengan keadaan selamat. Minta doanya dari seluruh warga Indonesia, termasuk media, anak saya pulang dengan selamat. ...perkisasi penembakan perbedaan. Disitulah komunikasi dengan Nanggala tertutus. Kapal selam KRI Nanggala 402 dikabarkan hilang kontak sejak Rabu 21 April pagi kemarin di perairan Laut Bali bagian utara. TNI telah mengerahkan lima KRI dan satu helikopter yang melakukan operasi pencarian dengan kekuatan yang lebih dari 400 orang dalam proses pencarian. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Novi Husdina Rianto, Kantor Berita Antara, Mewartakan.